Ular piton berukuran besar masuk ke rumah warga di Jalan Kemas Rindo, Oganbaru, Kertapati, Palembang. Ular sepanjang 5 meter tersebut sempat membuat panik pemilik rumah dan warga sekitar. Inilah video amatir yang direkam oleh warga di Jalan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang. Dalam rekaman tersebut terlihat seekor ular berukuran besar bersembunyi di dalam tanah lantai rumah. Dengan perlahan, warga mengeluarkan ular yang terkubur di dalam lantai dengan cara ditarik dari ekornya. Selang beberapa menit, ular pun berhasil dikeluarkan warga dari dalam bongkaran lantai. Diketahui ular jenis piton berukuran 5 meter ini masuk ke tanah ketika pemilik rumah sedang melakukan renovasi lantai. Menurut keterangan pemilik rumah, jika ular masuk ke dalam rumah ketika sedang dilakukan renovasi, saat itu pemilik terkejut melihat ada sesosok buntut yang keluar dari bongkaran lantai. Ketika dilihat secara seksama, ternyata benar ada ular berukuran besar sedang bersembunyi. Penemuan ular besar ini sempat mengejutkan warga. Warga pun mengira jika ular masuk ke rumah dari pekarangan yang memang semak lukar dan rawa. Tunggu pak, tunggu pak. Tunggu pak ya. Tunggu pak, tunggu pak ya. Tunggu, bubobok uang. Yang menggabungnya tirarat. Tama-tama kan jadi bubobok rumah. Bobobok rumah, disnaper itu. Jadi terjengok lah, ular besar di selok pendasi itu. Di depan pintu itu. Jadi rame-rame lah, uang jengoknya. Terus warga rame-rame nangkep gitu pak? Iya, nangkep. Dia itu di ini apa nih? Di tingkap. Rame-rame. Pak, itu ularnya sepanjang berapa meter kira-kira pak? 5 meter lah ya. Kitar 5 meter. Pulau sawo. Pak, itu diduga datang dari mana tuh? Mungkin apa, dari rawa-rawa itu datang dia tuh. Bahwa di belakang ini rawa-rawa? Memang posisi ular itu di bawah lantai pak? Dia di bawah lantai, uang lagi bener di lantai itu. Di rumah ini memang ada uang posisi? Memang ada uang, ya. Ada uang, tinggal di uang. Lagi perbaikan. Jadi ularnya ke mana pak sekarang pak? Di bawah uang. Setelah diangkat, ular pun dibawa ke tempat yang aman. Warga juga menjelaskan jika penemuan ular yang masuk ke rumah warga ini sudah dua kali terjadi. Warga pun kini resah dan berhati-hati dengan adanya kemunculan ular besar. Mengingat di daerah tersebut banyak anak kecil dan hewan peliharaan. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.